Hai tutorial mengatasi karburator yang rembes seperti ini hijau semua ya rembes ini mau dicuci luar dan dalam ya pokoknya dibikin kinclong di service karburator Oke seperti ini tutorialnya simak baik-baik Oke pertama kita buka dulu kran bagian kran bensinnya seperti ini menggunakan Hai seperti ini kemudian kita lepas baut manipol menggunakan kunci 8 ring pas ya seperti ini ada dua baut di kiri dan di kanan pelan-pelan saja teman-teman yang penting kerjaan kita beres rapi hasilnya mantap yang penting teliti ya kuncinya teliti Oke seperti ini kita lepas pelan-pelan kemudian kalau sudah terlepas kita lepas juga bagian skep baut skep di bagian atas dengan cara kita putar kebalikan jarum jamnya seperti ini kemudian kita cabut karburatornya seperti ini Hai nah ini sebelum dicuci ya warnanya ijo ruyo ruyo seperti ini ini efek silsilnya pada bocor ya teman-teman rembes Oke seperti ini Oke kita mulai eksekusi ya kita lepas bautnya ada dua baut ya di bagian pojok-pojoknya ada dua baut ini untuk motor suprapit supra-ex-125 sama ya teman-teman ada dua baut menggunakan obeng kemudian kita buka semuanya nah disini kotor banget teman-teman terlihat banyak-banyak sekali kotorannya seperti ini Oke lanjut kita lepas main jet dan pilot jetnya seperti ini Hai hari sini juga kotor banget ya di bagian pilot jet dan main jetnya kotornya luar biasa ini efek dalam nggak pernah dibongkar mungkin teman-teman Oke kita lepas juga untuk baut sepuyernya ya pot setelan angin-angin seperti ini nah kotor banget teman-teman kita lepas juga saringan bawah ya karburator di bagian mangkoknya seperti ini nah disini teman-teman waduh roh-roh-roh-roh kotornya kayak rumah rayap seperti ini ini kalau satu rate bisa buat bangun rumah teman-teman Oke kita lepas juga untuk filternya ya seperti ini ya oke kemudian kita semprot dulu menggunakan karbuk liner ya teman-teman di bagian trotel karbunya seperti ini semuanya lubang-lubang kita semprot ya tujuannya agar kotor-kotoran ngangkat dulu ya atau ngelontok dulu seperti ini minyak-minyak kotor-kotoran akan ngelodok pada ngelodok teman-teman ngelontok seperti ini kita semprot keseluruhan ya semua bagian kita semprot lubang-lubang semua kita semprot seperti ini tanpa terkecuali semuanya ya teman-teman nah di bagian sini juga bagian angin-angin kita semprot tunggu sebentar kemudian yang lain juga kita semprot ya seperti ini lubang-lubang juga kita semprot semua oke seperti ini semuanya ya oke bagian main jet dan pilot jet juga kita semprot ya seperti ini karena ini kotor banget oke di bagian sini ya kita kerok dulu seperti ini di sini ada lubang kecil-kecil teman-teman kalau kita perhatikan ada lubang kecil-kecil kemudian kita semprot ya nah di bagian ini ada lubang kecil-kecil dan kita tutup bagian depannya seperti ini agar lubang kecil-kecilnya tersemprot ya seperti ini biar bersih biar bolong teman-teman seperti ini dan selanjutnya yang lain juga kita semprot ya nah ini yang parah banget disini teman-teman bagian pilot jet kita semprot juga harus bener-bener plong ya oke kemudian untuk proses pembilasan kita bisa menggunakan BBM ya seperti ini jangan menggunakan sabun teman-teman kita menggunakan BBM ya pertamak atau pertalit sama saja semuanya ya teman-teman tanpa terkecuali langkah terakhir kita menggunakan angin kompresor ya untuk menghilangkan debu-debu untuk mengeringkan ya seperti ini kita semprot semua bagian-bagian yang ada pada karburator seperti ini semuanya ya nah kemudian untuk mengatasi agar karburator tidak rembes ragi kita bisa menggunakan lem tribun ya seperti ini kita lemkan di bagian sil mangkoknya seperti ini secukupnya saja ya teman-teman jangan lem red ya lem sealer jadi kita menggunakan lem tribun seperti ini kalau lem sealer sifatnya dia akan karet ya jadi kalau kering terkena BBM dia akan pecah pecah akan masuk ke dalam pilot jet atau main jet menyebabkan motor akan macet teman-teman jadi kalau kita menggunakan lem tribun seperti ini sifatnya dia kalau terkena BBM akan mencair ya jadi larut dalam BBM tapi kalau sudah kering yuk atas banget teman-teman nah seperti ini siap sifatnya kencang kemudian kita lem pada sil-sil yang lain ya seperti tutup saringan bagian bawah seperti ini pokoknya yang ada sil-silnya kita bisa menggunakan lem tribun seperti ini untuk bagian karburator nah hasilnya akan seperti ini teman-teman kincelong ya Insyaallah tidak akan rembes lagi oke seperti ini ya kincelong banget enggak seperti tadi rembes kapeh oke wis ngonowai teman-teman semoga bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe like komen dan share terima kasih sudah menonton selamat menikmati